Oke, baik, terima kasih Mbak Rara ya Oke, atas waktu dan kesempatannya lagi ya Setelah ini yang, kalau nggak salah, yang kedua kali ya Saya tampil di webinar Sujud Akademi Nggak tahu ini yang webinar keberapa nih Pak Mahi Ke 20 lebih ya, kalau nggak salah ya Iya, ini udah kesekian kalinya Kesekian kalinya ya Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT Masih diberi kesehatan Bisa ikut dan join di webinar malam ini Oke, terima kasih Mbak Rara Oke, untuk heads up saja untuk webinar malam ini Mungkin saya akan berbagi trik dan Apa ya, jitu, jurus ya Jurus yang jitu untuk Gimana sih bisa biar mendapatkan customer Dan insya Allah akan berujung Closing ya Ini sebenarnya sih Apa yang saya terapkan Saya peroleh dari Rekan-rekan yang ada di Sujud ya Pak Mahendra dan Tim Terima kasih semuanya Dari awal sampai malam ini Sampai hari ini Sangat terbantu ya Dengan bisnis yang saya jalani Oke Untuk sesi webinar malam ini Ada beberapa slide yang akan dibantu oleh Mbak Rara Untuk ditampilkan Oke Nanti mungkin Mbak Rara Setelah saya bilang next Mungkin nanti bisa untuk di-adjust ya Mbak ya Oke Pak Ang Untuk selamatnya Untuk Malam ini Saya akan coba sedikit Memberikan heads up lagi Untuk 30% dari webinar malam ini Akan saya tampilkan melalui slide show ya Dan nanti sisanya 70% Akan berbagi cerita, pertanyaan Ataupun diskusi dengan Rekan-rekan sekalian ya Jadinya biar-biar nggak terlalu boring gitu loh ya Biar nggak terlalu monoton Ya insya Allah Akan saya bantu Oke Langsung ya Mbak Rara ya Oke Untuk profile saya Oke nama saya Aang Mungkin Rekan-rekan udah Membaca ya Melihat Foto dan Nama saya yang ada di Poster yang sudah di Create oleh Rekan-rekan sujud Nama saya Aang Panggil saja Aang ya Nama lengkapnya Aang Sarantana Panggil saja Aang Dan nanti Untuk profile lebih lanjut Background Latar belakang Pekerjaan saya sebelumnya sih Memang jauh dari yang namanya bisnis ya Jauh Nah oleh karena itu mungkin Sesuai sih dengan poster yang disaringkan kemarin ya Belum pernah sama sekali belajar di bidang digital marketing Sampai akhirnya menemukan Rekan-rekan dan sujud Sampai saat ini Oke Next barang Nah terbelakang saya sih di bagian hospitality ya Di bagian jasa hospitality Dan disini spesifiknya di Krus industry ya Pelayaran Kurang lebih sekitar 6 tahun Kurang lebih 6 tahun Saya bergelut di bidang krus industry 2015 Kalau tidak salah 2015 sampai sekarang Berarti 6 tahun ya benar ya 6 tahun ya Oke 2015 sampai sekarang Sampai tahun 2020 Sebelum pandemi Sebelum pandemi Saya bisa merasakan yang namanya Kenyamanan Dalam bekerja di kapal pesiar ya Oke Apa-apa yang saya inginkan Alhamdulillah tercapai Oke Berkat hasil jeripayah Yang ada di krus industry Oke Dari itu semua Yang namanya Kenyamanan kan tidak selalu ada di atas ya Oleh karena itu Dengan adanya pandemi ini Otomatis Semua bidang Industri Mengalami dampak yang Sangat besar ya Termasuk Krus industry Hampir semua Krus company Sampai saat ini Belum bisa beroperasi Secara maksimal Ya Otomatis juga Akan mempengaruhi Jumlah wisatawan Yang akan Ikut Berlayar ya Jadinya ya Otomatis Akan mempengaruhi Income Sebuah perusahaan Dan juga akan mempengaruhi Income Saya Yang notabene Sebagai Kru ya Sebagai kru Dari kapal pesiar Gitu Ya Mau tidak mau Ini memang harus dihadapi Jadi ya Harus sabar Sabar Tabah dan Kuat Kalau menurut saya Apa yang tidak Kita Apa yang tidak kita Rencanakan Tiba-tiba terjadi Dengan adanya pandemi kini Tapi dari itu semua Saya tidak mau Terlalu berlarut Lama ya Maksudnya Jangan terbuai dengan Situasi dan kondisi Saya harus move on Harus move on Harus semangat Untuk Kedepannya Oke Next Barara Oke Alright Ya Pada saat pandemik Kurang lebih sekitar Bulan Maret Oke Bulan Maret Saya Harusnya Bisa menghabisi Kontrak terakhir saya Di kapal pesiar Tapi karena Situasi Indonesia Pada waktu Bulan Maret Tahun kemarin Sedang lagi Darurat ya Bisa dibilang Lockdown Jadi Setiap Kedatangan Pekerja Asing Ataupun Pekerja Indonesia Belum bisa Disetujui Oleh karena itu Kita harus Bersabar gitu Dan setelah Saya tiba Di Indonesia Saya belum bisa pulang Ke rumah ya Kebetulan saya tinggal di Jogja Dan saya harus mengalami Masa Karantina Kurang lebih sekitar Satu minggu Di salah satu hotel di Jakarta Ya Dari situ Saya Tidak mau Misalnya Berlarut Akan Yang namanya Kesedihan ya Sedih sih sedih Tapi ya Namanya juga keadaan Maksudnya kita harus Terbawa dengan keadaan Gitu ya Jadinya Dari situ Saya langsung Otomatis Berpikir gitu loh Selama pandemi kini Apa yang harus saya lakukan Harus bisa Menghasilkan sesuatu gitu loh Untuk saya dan keluarga Dan akhirnya Saya berpikir Lebih dalam Apapun yang Nanti akan Apapun nanti yang akan Saya dapatkan Saya harus bisa Memaksimalkan Dan itu akan Berlanjut di next slide ya Mbak Raya Bisa dicoba lagi Next slide nya Siapa Oke Bingung Kalau orang jauh bilang Mumot ya Mumot pusing Pusing dengan pandemi Seperti ini Kalau dibilang pusing Ya memang pusing Pada waktu itu Cuman dari Awal yang saya Sampaikan tadi Saya gak mau terlalu Berlarut-larut Terlalu lama ya Dan sampai akhirnya Saya mengalami Masa karantina Saya berpikir Dan mendapatkan Pertolongan dari Allah Ya bisa di next Berarah Ya mengalami Masa karantina Di hotel Setelah Di Proses Swap Kurang lebih Satu minggu Alhamdulillah Hasilnya negatif Saya bisa langsung pulang Ke Jogja Sampai Jogja Harus mengalami Masa karantina Kurang lebih Dua minggu Ya kalau boleh Saya bilang ini Karantina pengurus RTRU ya Kita harus Melapor pada waktu itu Harus mengalami Karantina 14 hari Dan saya masih Harus berpikir lagi Ya berpikir dan berdoa Berpikir dan berdoa Terus sampai akhirnya Saya mendapatkan Petunjuk dan Pertolongan oleh Allah SWT Dengan Diperkenalkannya Oleh rakan saya Mas Mahendra Ya Tentang bisnis Wujud Setelah saya pelajari Saya terima File katalognya Detail produknya Segala macam Sampai akhirnya Saya berpikir Ini produk yang Sangat Sangat pas Untuk pandemi Seperti ini Untuk nextnya Bisa dilanjut Barara Oke Sujud ya Lagi Barara Oke Kenapa saya memilih Sujud ya Sujud Sekilas Kalau Orang belum tahu Tentang produk Sujud kan Sujud ya Memerupakan Salah satu gerakan Sholat ya Semua orang tahu Sujud itu Seperti apa gerakannya Dan disini saya Melihat produk Yang ditawarkan Adalah Produk sebuah Sajadah Sajadah Yang Berbeda Dari yang lain Yang Dengan material Yang Begitu saya Lihat produknya Pertama kali Di tangan saya Saya melihat Ini produk yang Sangat istimewa Oke Dengan desainnya Pada waktu itu Kurang lebih sekitar Awal-awal Kurang lebih sekitar 8 ya Barara ya 8 desain ya Kalau nggak salah ya Yang dari basic series aja Belum ada collapse Kalau nggak salah ya Sekitar Segitu Pak Ang 8 sama Yang masih Kids ya Kids Edison juga ya Itu ya Kalau nggak salah ya Ada kids juga Pak Sekitar 8 atau 10 kurang lebih Saya melihat produknya Saya tertarik Oke saya niatkan Bismillah Saya fokus dengan bisnis Yang ditawarkan oleh Saya Mas Maedra Bismillah Mulai dari situ Saya berpikir Cara memasarkannya Seperti apa gitu Platformnya Yang akan saya pakai Seperti apa gitu Apakah saya harus Door-to-door gitu kan Kalau saya berpikir Door-to-door Kayaknya nih Nggak mungkin Udah bukan zamannya Mbak ya Di masa pandemi Kita door-to-door Nanti malah Nggak ada yang bukain pintu Kalau nggak saya Saya berpikir Ini peluang yang sangat bagus Dan saya discuss lagi Saya discuss dengan Mas Maedra Dari Mas Maedra Mereka Dan tim Berdiskusi juga Ini kita sedang fokus Di platform Instagram Oke Salah satu marketplace Yang untuk saat ini Bisa dibilang Kalau menurut saya Marketplace yang sangat Cocok untuk Bisnis ya Instagram Oke next Mbak Kenapa saya memilih Sujud Seperti yang saya bilang Tadi produknya ya Produknya sangat Istimewa Setelah saya melihat Produknya Ya Dari material Sama desainnya Dan juga Setelah itu Selang berapa bulan Ada beberapa Desain yang Hasil kolaborasi Seperti Fox & Bunny Dan Malika Oke Saya melihat Dari segi produk Kalau kita mempunyai produk Kita sudah memiliki Jaringan kolaborasi Terlebih untuk Kolaborasi brand Dan desain Ini akan membawa Sesuatu nilai Yang lebih Dari produk-produk Yang lainnya ya Dan selain itu Saya juga melihat Ini kegunaannya Sangat Sangat Bagus sekali ya Useful untuk Semua usia Ya Dari anak-anak Dewasa Sampai orang tua Dan bisa dipakai Dimana saja Entah itu Dimushola Dimujud Ataupun pada waktu kita Traveling ya Selain itu Kita juga Diberikan kemudahan Untuk customize Nama ya Customize nama Entah itu Nama personal Nama saya Aang Atau nama Kak Rara Rara Atau Mas Maendra Itu bisa kita Customize disitu ya Dan juga logo Untuk logo ini Sangat cocok Kalau kita fokus Kepada market Corporate Gitu loh ya Atau organisasi muslim Ataupun Yang lainnya Dan bisnisnya Saya melihat dari bisnis Disini Produknya sangat Valuable ya Harga Bisa dibilang Cukup terjangkau ya Untuk sebuah produk Dengan Material Yang bagus Dan desain Yang sangat menarik Ini Dengan harga Yang ditawarkan Retail price Sujud Sangat Sangat terjangkau ya Sangat terjangkau Dan Setelah saya melihat Dari material Produk Desain Sama Konsep Bisnisnya Ini saya melihat Untuk market Nasional Indonesia Khususnya Dan Internasional market Ini sangat Bagus Ruang bisnis Yang sangat bagus Jadinya saya Berikhtiar Bismillah Dengan sujud Mudah-mudahan Saya bisa memberikan Nilai positif Yang sangat Baik Untuk Sesemua Umat muslim Oke Next Oke Jika ada Yang menanyakan Kapan saya Memulai Bisnis sujud Ya Tadi Dursan apa ya Kalau misalnya Oke Saya mulai dari Bulan Juni Juni 2020 Ya Kurang lebih Hampir satu tahun ya Sekarang 13 bulan Berarti Saya memulai dari Orang-orang terdekat Dulu ya Orang-orang terdekat Dulu melalui Whatsapp Pada waktu itu Saya Masih ingat Saya Memperkenalkan sujud Ke orang-orang terdekat Saya dari keluarga Saudara Teman-teman Itu melalui Platform Whatsapp Ya Entah itu Saya melalui Status Jafri Jafri langsung Ke teman-teman ya Rekan-rekan Dan juga Saudara-saudara Yang ada Dan juga Instagram Ya Instagram Pada waktu itu Saya Tiga bulan pertama Saya Fokus di Lokal ya Lokal market Indonesia market Pada posisinya Next Berara Dari bulan Agustus Pertengahan Ya Pertengahan Agustus Sampai Sekarang Saya fokus Di International Market Ada beberapa Alasan Kenapa saya Melompat Bergeser ke International Market Karena saya Melihat Produk ini Pada waktu itu Belum ada yang Fokus ke International Market Mitra-mitra Sujud Pada waktu itu Sekitar bulan Juni-Juli Mereka Lebih sering Fokus pada Market Indonesia Market lokal Ya mungkin Ada beberapa Yang sedang Coba untuk Expand ke International Market Seperti Negara-negara ASEAN Seperti Singapura Brunei Malaysia Dan juga Negara-negara ASEAN Yang lain Tapi pada waktu itu Saya tetap Fokus ke International Market Market yang lebih Jauh Dalam arti ke Benua Kanada Benua Amerika Dan Benua Eropa Karena saya melihat Produk ini belum ada Belum ada yang Memegang Belum ada yang Menjalankan Dari situ saya melihat Oke Bismillah lagi Iftiar Jual-jual International Nah Dirinya Gimana ya Bisnis kan Pilihan Dari situ saya Melihat Ini Bair Persona saya Ini Ada di International Market Segmen Market Saya ada di International Market Pada waktu Saya masih Belum tahu Gimana caranya Running Bisnis Lewat Instagram Ke International Market Tapi pelan-pelan Saya pelajari Saya pelajari Mendapat ilmu Dari Teman-teman Alhamdulillah Apa yang saya capai Sekarang itu Tidak Lepas dari Kerja keras Di awal Di pertengahan Bulan Agustus Tahun 2020 Tahun kemarin Oke Next Bukan arah Ya Oke Dari yang Saya semaikan Dari awal Sampai Slide sebelum ini Oke Semua itu Tidak akan terjadi Tanpa Action dari saya Tanpa Action dari saya Ini Poin yang penting Poin yang sangat penting Slide yang sangat penting Di sini Saya akan memulai Untuk mencoba Untuk Menjelaskan Gimana Trick saya Gimana langkah-langkah Saya pada waktu Menjalankan Bisnis Wujud Di International Market Oke Action ya Kita sudah menerima Teori Kita sudah menerima Materi Kita sudah terima Produk Kita sudah tahu Bisnisnya Seperti apa Tapi kita Kalau Dari kita Tidak ada Action sama sekali Ya itu Cuma sebagai Wacana Cuma sebagai Buku bacaan Buku dongeng Sebagai Pelengkap File di Handphone Saja Kalau kita Tidak ada Action Dari Apa yang kita Terima Yang pertama Adalah Harus Action Terima kasih Terima kasih Beraksi Oke Seperti yang saya Sampaikan tadi Dari awal Saya akan Saya sudah Fokus ke Platform Instagram Instagram Ya Pertama-tama yang harus Dilakukan adalah Kita harus menentukan Bayer persona kita Ya Bayer persona kita Itu Apa gitu Dan seperti apa Kalau kita Sudah menentukan Bayer persona kita Ya Kita harus Lebih Teliti Kita harus Gali Lebih teliti lagi Kita harus Dalami Bayer persona kita Seperti apa Disini Saya akan Menjelaskan Apa yang sudah Saya jalankan Melalui Instagram Ya Saya sudah Menentukan Bayer persona saya Dan yang Saya lakukan Selanjutnya adalah Saya melakukan Reset 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 Mengulik Target market saya Bayer persona saya Salah satunya Cara Dengan Like Akun-akun Yang sesuai Dengan Bisnis Sujud Jangan kita Mengulik Akun-akun Yang Dengan Produk Yang tidak sesuai Dengan Produk Sujud Contoh Seperti Material-material Bangunan Ataupun Alat-alat Masak Bubu-bubu Masak Kita tidak 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 Apa yang Akan kita Jalankan Kita harus Lakukan Reset Terlebih dahulu Kita Like Postingan Dari Akun Tertarget Kita Berikan Comment Dan Add Akun Target Kita Dan Jika Memungkinkan Setelah Ada Respon Langsung Langsung Proses Ke DM Direct Message Kita Langsung Inbox Kita Langsung Inbox Kita Perkenalkan Kita Kita Siapa Jangan Sekali-sekali Rekan-rekan Disini Untuk Proses Like Comment Add Dan DM Itu Diawil Dengan Sesuatu Yang Berlebihan Kita Comment Ya Sewajarnya Saja Jangan Terlalu Berlebihan Sehingga Membuat Target Market Kita Merasa Ini Sesuatu Yang Berlebihan Akan Mengurangi Apa ya Akan Mengurangi Rasa Rasa Respon Akan Mengurangi Respon Positif Dari Target Kita Kita Lakukan DM Kita Perkenalkan Diri Kita Siapa Kita Produk Kita Apa Disini Untuk Proses DM Kita Jangan Kita Harus Merasa Ini Produk Saya Gitu Ini Produk Kita Jangan Menganggap Kita Ini Mitra Bisnisnya Sujud Kita Harus Merasa Ini Produk Saya Ini Produk Kita Dan Dengan Itu Kalau kita Sudah Memiliki Pemikiran Dan Mindset Yang Seperti Itu Untuk Kedepannya Saya Yakin Terkadang akan Merasa Lebih Confidence Lebih Percaya Diri Lebih Percaya Diri Kita Jelaskan Produk Kita Dan Maksud Kita Berbicara Bisnis Seperti Apa Kita Contoh Misal Gini Ingin Menaruhkan Produk Sebagai Peluang Bisnis Atau Mengajak Sebagai Mitra Bisnis Otomatis Sebelum Kita Menyampaikan Peluang Bisnis Dan Mitra Bisnis Kita Harus Menjelaskan Secara Detail Produk Kita Apa Bahannya Seperti Apa Dan Juga Kedepannya Mau Seperti Apa Jangan Sampai Kita Sudah Menjelaskan Produk Detail Kita Produk Sujud Tapi Kita Tidak Menemukan Satu Benang Merah Poin Mau Dibawa Apa Mau Dibawa Kemana Bisnis Ini Gitu Dengan Proses Seperti Ini Dan Kalau Menurut Saya Untuk Mitra Luar Negeri Itu Mereka Lebih Tertarik Penawaran Di Peluang Bisnis Kita Invite Sebagai Mitra Bisnis Kita Invite Mereka Sebagai Rekan Rekan Bisnis Kita Untuk Market Internasional Dan Jika Ada Respon Positif Kita Langsung Mintakan Nomor Kontak Yang Bisa Dihubungi Entah Itu Whatsapp Ataupun Email Nah Ini Nanti Ujungnya Akan Berujung Pada Komunikasi Kedepannya Dan Diminimalkan Jangan Terlalu Sering Berkomunikasi Dengan Mitra Calon Mitra Ataupun Mitra Kita Melalui DM Di Instagram Karena Ini Hasilnya Akan Kurang Maksimal Hasilnya Akan Kurang Maksimal Dan Kalau Boleh Kasih Saran Kita Harus Konsisten Fokus Di Komunikasi Melalui Whatsapp Ataupun Email Kita Harus Jelaskan Produk Price Kita Dan Shipping Cost Biaya Pengiriman Dan Penawaran Benefits Penawaran Benefits Dari Produk Harga Kita Bisa Sampaikan Oke Dari Kita Bisa Sampaikan Produk Pricenya Itu Kita Jadi Gini Untuk Harga Seperti Yang Sudah Saya Pernah Sampaikan Di Webinar Beberapa Bulan Yang Lalu Untuk Harga Kita Harus Membuat Plan Kita Harus Membuat Plan Saya Disini Akan Menyebut Plan A Dan Plan B Plan A Plan B Untuk Harga Ini Kita Berbicara Masalah Harga Setting Price Untuk Harga Pertama Yang Akan Kita Tawarkan Kita Harus Memberi Harga Yang Menurut Kita Itu Harga Baik Dan Tertinggi Ya Disini Kita Bisa Saya Menjelaskan Setting Harga Dengan Harga Terbaik Kita Harga Tertinggi Ya Resonable Untuk Worldwide Market Untuk Internasional Market Dalam Arti Jangan Terlalu Mahal Jangan Terlalu Tinggi Perlu Diingat Juga Untuk Produk Travel Saja Dan Pocket Ini Sudah Banyak Sekali Yang Beredar Di Seluruh Dunia Mulai Dari Yang Tipis Yang Yang Mulai Tipis Kayak Kain 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 Plastik Sampai Yang Di bawah Yang Sudah Banyak Saya Sudah Melakukan Reset Untuk Produk Produk Dari Bahan Dan Juga Harga Dan Yang Paling Benting Juga Kita Harus Breakdown Harga Beserta Minimum Order Quantity MOQ Misal Misalkan Saja Dari 30 Pisis 50 Pisis Dan 100 Pisis Ke Atas Untuk Setting Price Pertama Ini Yang Terbaik Dan Tertinggi Kenapa Kita Harus Lakukan Karena Jika Sudah Kita Share Sudah Kita Sampaikan Harga Terbaik Dan Tertinggi Kita Jika Ada Penawaran Kita Masih Ada Celah Masih Ada Ruang Masih Ada Kesempatan Untuk Memberikan Harga Terbaik Yang Kedua Untuk Harga Yang Kedua Ini Saya Bisa Bilang Harga Yang Terbaik Dan Terendah Tapi Jangan Terlalu Rendah Sekali Nanti Bisa Di Adjust Dengan Keuntungan Dari Rekan Rekan Jangan Sampai Anda Tidak Mendapat Untung Sama Sekali Jangan Tidak Mendapatkan Keuntungan Sama Sekali Setting Best Price Yang Kedua Terbaik Dan Terendah Dan Di Awal Tadi Yang Untuk Harga Terbaik Dan Tertinggi Kita Sudah Sampaikan Untuk Penawaran Benefits Di Harga Yang Terbaik Dan Terendah Kedua Ini Kita Berikan Benefits Yang Lebih Yang Lebih Yang Lebih Yang Tidak Disebutkan Yang Belum Disebutkan Di Price Pertama Yang Terbaik Dan Tertinggi Misalkan Saja Dari Saya Pribadi Ini Saya Melakukan Free Sajadah Free Custom Nama Dan Juga Diskan 50% Untuk Shipping Cost Dan Juga Additional Item Seperti Subsidi Shipping Subsidi Pengiriman Biaya Pengiriman Dan Juga Breakdown Harga Juga Harus Sesuai Dengan Yang Rekan Nekan Inginkan Kalau Untuk Saya Penawaran Pemberian Harga Yang Kedua Ini Yang Terbaik Dan Tendah Saya Coba Turunkan Di Harga Tapi Saya Naikkan Di MOQ Tadi Di Awal Saya Sampaikan Minimum Order Quantity Untuk Terbaik Dan Tertinggi Itu Di 30 Pisis 50 Pisis Dan 100 Nah Untuk Yang Harga Terbaik Kedua Ini Terbaik Dan Terendah Saya Up Lagi Saya Naikkan Harga Untuk MOQ Misal Dari Minimal 30 Pisis Saya Naikkan Jadi 60 Pisis Ya Kan Dari 50 Pisis Saya Naikkan Jadi 100 Pisis Dan Seterusnya Jadinya Bisa Di Adjust Untuk Semuanya Untuk Masalah Setting Nanti Bisa Di Adjust Ke Rekan Rekan Sendiri Yang Saya Sampaikan Tadi Apa Yang Saya Jalani Alhamdulillah Memberikan Hasil Yang Positif Sampai Sekarang Dari Sini Bisa Dimengerti Kararah Rekan Rekan Yang Lain Siap Mengerti Pak Mengerti Ya Oke Sebelum Lanjut Ke Slide Berikutnya Mungkin Dari Awal Sampai Slide Action Ini Khususnya Slide Action Ini Ada Pertanyaan Mungkin Ada Yang Perlu Disampaikan Atau Dari Kararah Atau Rekan Yang Lain Biar Nggak Terlalu Banyak Ya Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Mbak Mbak Atau Ibu Dengan Pak Maaf Video Saya Matikan Ya Pak Mau Tanya Kalau Terkait Dengan Penentuan Bayer Persona Kalau Untuk Di Internasional Itu Pak Mulai Di awal Bayer Personanya Seperti Apa Terus Kedua Mereka Berapa Lama Pak Ang Prosesnya Sampai Mereka Benar-benar Percaya Sama Kita Bahwa Kita Benar-benar Menawarkan Produk Dan Bisnis Yang Bagus Buat Mereka Terus Yang Ketiga Tiga Pertanyaan Pak Ang Perlu Nggak Mereka Minta Sample Atau Ibaratnya Untuk Membuktikan Dulu Dan Mereka Benar-benar Bisa Jamin Bahwa Produknya Berkualitas Seperti Yang Kita Terima Kasih Terima Kasih Kak Yanda Firji Atau Yanda Firji Aja Gina 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 Pertanyaan Yang Super Sekali Tadi Pertama Bayar Persona Bayar Persona Saya Dan Rekan-reken Saya Berbeda Beda Maksudnya Nggak Sama Meskipun Kita Jangan Di Satu Produk Sujud Tapi Untuk Memasakkan Dan Menjual Kita Memiliki Sesuatu Yang Berbeda Oke Untuk Bayar Persona Saya Dari Awal Saya Untuk Ini Saya Bicara Untuk International Market Karena Saya Lebih Sering Main Di International Market Saya Dan Dan Lanjutkan Dengan Proses Penawaran Peluang Bisnis Itu Yang Pertama Kali Saya Tertarik Dengan Apa Yang Saya Sampaikan Apa Yang Saya Taruhkan Dalam Hal Ini Produk Sujud Disitulah Saya Mulai Menemukan Ini Bayar Persona Saya Ini Target Market Saya Dan Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Ini Adalah Saya Fokus Di Platform Instagram Oke Kalau Teman-teman Lebih Bisa Lebih Teliti Lagi Untuk Platform Instagram Jika Kita Melihat Profil Akun Instagram Seseorang Oke Itu Kan Adakan Jumlah Akun Jumlah Followers Sama Jumlah Following Bisa Kita Klik Di Following Itu Nanti Akan Muncul Suggest Followers Suggest To Follow Itu Dalam Arti Akun-akun Yang Sesuai Dengan Target Kita Ya Yang Hampir Sama Dengan Yang Selaras Dengan Bayar Persona Kita Tadi Yang Pertama Gitu Nah Dari Situ Saya Mencoba Untuk Melakukan Ulik-ulik Lagi Reset Ke Akun-akun Tersebut Gitu Saya Lakukan Proses Yang Sama Saya Like Add Comment DM Like Add Comment DM Dan Perlu Diperhatikan Lagi Untuk Bisnis Instagram Jika Melihat Tampilan Di Awal Page Itu kan Biasanya Ada Contact Person Ada Contact Person Yang Pemilik Akun Biasanya Akun-akun Bisnis Dia Melampirkan Nomor Telepon Sama Email Nah Dari Awal Sampai Sekarang Setelah Saya Melakukan Reset Itu Jika Tidak Ada Respon Di DM Kita Langsung Jump Kita Langsung Lompat Ke Whatsapp Nomor Telepon Sama Email Nanti Untuk Email Untuk Proses Pendekatan Melalui Email Saya Sampaikan Di Slide Berikutnya Ini Agak Sedikit Lama Untuk Action Ada Sedikit Beberapa Yang Harus Lebih Detail Saya Sampaikan Jadi Gitu Kak Virgi Kak Gina Untuk Bayar Persona Yang kedua Tadi Kak Gina Betul Waktu Berapa Lama Betul Oke Betul Waktu Ya Betul Waktu Oke Seperti Yang saya Sampaikan Dari Saya Mulai Fokus Di Internasional Maktub Di Bulan Agustus Tahun 2020 Kurang lebih Ya 13 Bulan Satu Bulan Satu Tahun Ya Kalau Masalah Ya Betul Tahun Oke Jadi Apa Yang Sudah Kita Rencanakan Dan Kita Lakukan Kita Jangan Sekar Berharap Itu Akan Terjadi Secara Instan Ya Maksudnya Dalam hal ini Hasilnya Kita Lakukan Reset Ya Kita Lakukan Proses Mempromosikan Malam ini Katakanlah Malam ini Jangan Sekali-kali Berharap Oke Besok Mereka Akan Balas Respon Kita Mereka Akan Berikan Respon Akan Balas DN Kita Akan Balas Kita Dan Mereka Akan Lakukan Pembayaran Enggak Jangan Jangan Seperti Itu Pertama Kali Saya Mendapatkan Mitra Di Luar Negeri Itu Di Brunei Brunei Jujur Itu Untuk Market Brunei Pada Waktu Saya Fokus Di Market ASEAN Di Brunei Darussalam Itu Saya Membutuhkan Sekitar Satu Bulan Untuk Melakukan Reset Khusus Di Market Brunei Di Negara Brunei Saya Fokus Di Hashtag Hashtag Yang Ber Pembenten Yang Berhubungan Dengan Akun Instagram Di Brunei Entah Itu Pemilik Akun Shopping Online Di Brunei Itu Saya Fokus Satu Bulan Satu Bulan Dan Kurang Lebih Setelah Satu Belas Sekitar Dua Minggu Ada Leads Masuk Menanyakan Produk Dan Itu Enggak Enggak Melalui Dengan Proses Instagram Mereka Tahu Akun Produk Kami Produk Saya Itu Dari Facebook Kebetulan Akun Instagram Saya Konek Ke Facebook Setiap Apa Yang Saya Share Di Instagram Langsung Juga Otomatis Tersharekan Di Facebook Itu Setelah 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 Melakukan Reset Mereka Mengetahui Produk Saya Dari Platform Facebook Jadinya Ini Sesuatu Yang Sangat Diluar Dukaan Satu Bulan Setengah Saya Melakukan Reset Di Instagram Tapi Muncul Dari Sekitar Dua Dua Minggu Satu Sudah Reset Reset Sudah Sudah Ngulik Akun Yang ingin Disampaikan Tapi Belum Ada Yang Respon Belum Ada Yang Nanyain Harga Apalagi Merasa Belum Ada Yang Membeli Jangan Jangan Mempunyai Pemikiran Dan Pandangannya Seperti Kak Gina Nanti Akutnya Akan Merakukkan Merasakan Hal-hal Yang Membuat Kak Gina Down Untuk Kedepannya Tetap Semangat Aja Fokus Semangat Dan Konsistensi Itu aja Betul Setuju Tadi Yang ketiga Apa Kak Gina Mereka Perlu Dikirimin Ada Sample Dulu Nggak Atau Sudah Satu Dikirimin Gitu Ini Pertanyaan Sama Seperti Yang Saya Alami Beberapa Bulan Lalu Dari Negara Jepang Kebetulan Ini Mitra Saya Originalnya Dari Turki Cuman Dia Udah Lama Stay Di UK Dan Dia Sedang Pada Waktu Sedang Melakukan Kuliah Penyelesaian Kuliah Di Jepang Di Sukuba Jepang Memang Pada Waktu itu Kebetulan Setelah Saya Ingat-ingat Dari Pertama Kali Mereka Dia Menanyakan Harga Dan Produk Saya Kurang Lebih Sekitar Tiga Minggu Melakukan Riset Di Market Jepang Fokus Untuk Negara Jepang Saja Karena Banyak Negara Negara Warga Negara Indonesia TKI TKI Indonesia Yang Bekerja Di Jepang Muslim Muslim Dan Kebetulan Saya Apadu Itu Tahun Kemarin Sama Dua Tahun Yang Lalu Pernah Sewaktu Masih Di Cruise Industri Sudah Berkali-kali Ke Jepang Ada Sekitar Empat Lima Kota Yang Di Kunjungi Dan Saya Melihat Masyarakat Jepang Masyarakat Yang Sangat Menargai Perbedaan Dari Budaya Sama Agama Mereka Bisa Dibilang Sangat Respek Dengan Orang Muslim Tapi Dari Pemerintahan Jepang Mereka Kurang Maksimal Untuk Menyediakan Tempat-tempat Ibadah Seperti Musul Masjid Dari Itu Saya Berpikir Warga Negara Indonesia Disana Banyak Terus Muslim Juga Tapi Tidak Memiliki Tempat Ibadah Yang Yang Banyak Seperti Yang Ada Di Indonesia Dan Saya Melihat Peluang Jika Ada Satu Mitra Yang Bisa Menjalin Bisnis Sujud Di Jepang Insyaallah Kedepannya Akan Memiliki Sempatan Yang Bagus Untuk Bermitra Dengan 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 Sujud Dan Untuk Penawaran Free Sample Kalau Bisa Saya Bilang Kak Ginda Itu Saya Pribadi Tidak Akan Mengiakan Langsung Alasannya Kenapa Ginda Pertama Yang Perlu Diingat Ini Produk Kami Tujuan Saya Dengan Produk Tujuan Kita Dengan Produk Yang Kita Miliki Adalah Menjual Bukan Memberi Free Disitu Kita Bisa Kasih Solusi Jika Ada Perkataan Atau Pertanyaan Bisa Nggak Dikasih Satu Sample Dulu Saya Boleh Lihat Produk Produk Nya Gitu Kan Disitu Karena Kita Bisa Atur Untuk Pembelian Dengan MOQ Dengan MOQ Minimum Minimum Order Quantity Kalau Waktu itu Saya Bisa Kasih Produk Satu Tapi Dengan Minimal Pembelian Lima Pisis Ya Perlu Diingat Ini Untuk Sajadah Kan Kita Beratnya Kurang Lebih Kalau Untuk Satu Kilo Kan Lima Pisis Enam Pisis Ya Nah Disitu Bisa Kita Sampaikan Jika Kamu Ingin Membeli Satu Ataupun Dua Ya Nanti Kamu Akan Dungki Di Biaya Pengiriman Kenapa Nggak Beli Di Lima Pisis Tapi Saya Bisa Kasih Kamu Satu Free Sajadah Ya Kan Dan Kamu Akan Membayar Complete Full Fit Di Satu Kilogram Gitu Untuk Regular Kalau Masalah Sekitar Enam Pisis Kalau Untuk Yang Big Saiz Lima Pisis Kalau Masalah Karara Ya Untuk Ukurannya Nah Jadinya Kita Jangan Terlalu Gampang Terlalu Mudah Untuk Menyiapkan Oke Saya Kasih Kamu Free Dan Nanti Bisa Kamu Produk Bisa Kamu Pasarkan Di Negara Kamu Jadinya Jangan Terlalu Bermain Di Untuk Permainan Free Ya Kak Gina Ya Kita Atur Kita Tawarkan Di Produk Pembelian Dengan MOQ Kalau Kak Gina Mau Main Di Lima Free 1 10 Free 1 Ya Boleh Silahkan Gitu Dan Kita Juga Melihat Profile Akun Kita Akun Target Kita Ya Kak Gina Jangan Asal Memberikan Free Ya Kita Harus Lihat Profil Akun Tertarget Kita Ini Benar-benar Benefit Untuk Kedepannya Enggak Menjanjikan Untuk Kedepannya Enggak Gitu Gitu Itu Kak Gina Ya Terima kasih Pak Ang Sudah jelas Sama-sama Sukses Pak Terima kasih Kak Gina Sukses Kembali Oh iya Pak Ang Tara Boleh Tanya Enggak Boleh Silahkan Tadi Tadi Pak Ang Menjelasin Tentang Bayar Persona Jadi Kita Harus Tahu Bayar Persona Kita Kayak Apa Bayar Persona Itu Apa Mungkin Teman-teman Risler Yang lain Ada yang Masih Belum Paham Bayar Persona Itu Apa Kayak Gitu Bayar Persona Itu Apa Ini Yang Lebih Pas Menjel Pak Mah Ini Polak Polik Masih Mater Ini Pak Mahedra Oke Bayar Persona Bayar Persona Bayar Persona Simpelnya Aja Sih Kalau Menurut Saya Saya Buat Simple Orang Atau Akun Yang Mampu Yang Tertarik Dan Mampu Membeli Produk Kita Yang Memiliki Kesamaan Dengan Bisis Yang Kita Jalani Ya Itu Entah Itu Lokal Ataupun Internasional Market Kita Harus Bisa Memilah Milah Ya Maksudnya Memilah Target Akun Kita Seperti Apa Profilen Juga Harus Seperti Apa Kita Harus Bisa Melihat Disitu Untuk Bayar Persona Ada Lagi Karara Oke Makasih Pak Ang Oke Kalau Ada Pertanyaan Lagi Mungkin Nanti Mungkin Kita Bisa Next Ya Ke Materi Berikutnya Ini Tadi Sebener Pak Ini Tadi Ada Pertanyaan Dari Kade Lisa Tita Assalamualaikum Pak Ang Tolong Ulangin Lagi Part Upgrade Pricing Plan A To B Gitu Pak Oh Gitu Oke Yang Setting Price Tadi Ya Ya Oke Setting Price Tadi Oke Untuk Setting Price Untuk Setting Price Pertama Disini Saya akan Menyebutkan Oke Setting Price Ya Plan A Plan B Oke Kita Buat Simple A Price A Sama Price B Oke Yang Price A Kita Harus Setting Harga Terbaik Kita Dan Tertinggi Dan Merti Jangan Terlalu Mahal Terlalu Tinggi Nanti Kita Sudah Setting Harga Terbaik Tapi Kita Sudah Setting Tapi Merasa Ini Terlalu Tinggi Bagi Customer Kita Dari Awal Nadi Saya Sampaikan Untuk Target Kita Kita Harus Sesuaikan Kita Harus Tentukan Target Kita Seperti Apa Profilnya Seperti Apa Kita Harus Melihat Untuk Setting Harga Pertama Press A Setting Harga Terbaik Yang Resonable Yang Cukup Memadai Dan Untuk Cukup Bisa Dibilang Resonable Untuk Internasional Market Jangan Terlalu Mahal Dan Juga Harus Disertakan Untuk Breakdown Harga Dengan Minimum Order Pembelian Jadinya Kalau Saya Pribadi Saya Tulis Saya Buat Dalam Bentuk XL Seat Untuk Setting Harga Untuk Penyampaian Naga Saya Bentuk Dalam Setting Harga Di XL Seat Lebih Gampang Untuk Dicerna Oleh Pembeli Untuk 30 Pisis Sama 50 Pisis Dan Di Atas 100 Pisis Dan Jika Dari Harga Yang Sudah Ditapkan Masing Masing Rekam Ini Bisa Memuling Untuk Memberikan Benefit Seperti Free Sajadah Satu Atau Dua Pisis Custom Logonya Bisa Difrikan Lagi Ataupun 50% Diaya Pengiruman Atau Benefit Yang Lain Boleh Saja Gak Apa Jadinya Tetap Ada Benefit Yang Disampaikan Di Price A Tadi Jika Ada Penawaran Ini Saya Berbilang Saya Mengatakan Jika Ada Penawaran Kita Langsung Ke Sodorkan Di Price B Aja Price Yang Kedua Ini Yang Terbaik Dan Terendah Untuk Konsepnya Masih Sama Tetap Kita Break Kasih Breakdown Minimum Order Pembelian Kita Breakdown Kita Sodorkan Lagi Plus Benefit Benefit Yang Lebih Untuk Itu Mau Kasih Free Tasbi Free Mini Quran Ataupun Free Sajadah Dari Satu Jadi Dua Tiga Pisces Tidak 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 Masalah Tidak Subsidi Biaya Pengiriman Dari Negara Kita Ke Negara Yang Mungkin Membeli Produk Kita Jadinya Untuk Harga Harga Diikuti Dengan Harga Harga Pengiriman Biaya Pengiriman Masing-masing Expedisi Kalau Dari Saya Cantumkan Minimal Lima Biaya Lima Biaya Lima Harga Pengiriman Dari Masing-masing Expedisi Ada DHL TLX Respeed Dan yang lainnya Untuk detail Harga-harga Nanti bisa ditanyakan Ke dealmaker Masing-masing Untuk Masalah Harga Pengiriman Untuk Biaya Pengiriman Dari masing-masing Expedisi Ya Gitu 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 Kak Tadi Dengan Kasih Maaf Kak Adelisa Tita Pak Kak Adelisa Kak Adel Sudah Bisa Di Mengerti Kak Adel Untuk Masalah Setting Press Oke Gimana Kak Adel Sudah Mengerti Yang disampaikan Pak Atau Ada Tambahan Pertanyaan Pak Ang Siap Ini Jawab Oke Kayaknya Udah Merasa Ini Udah Merasa Oke Terima kasih Kak Adel Sama-sama Oke Alright Tadi Sampai Ini Sampai Harga Produk Sama Biaya Pengiriman Sama Benefit Penawaran Benefit Ya Kalau Masalah Ya Oke Tolong Ini Tolong Tolong Dikembalikan Ke Yang Sebelumnya Dulu Oke Ya Untuk Step Berikutnya Adalah Service Ya Service Komunikasi Dan Support Ya Jadi Gini Teman-teman Untuk Bisnis Ini Bisnis Sujud Dalam Hal Ini Dari Awal Saya Memiliki Pemikiran Mencet Ini Bukan Produk Yang Kita Jual Terus Putus Beli Enggak Saya Enggak Mau Seperti Itu Gitu Dari Awal Saya Sudah Memiliki Niat Untuk Menjalin Komunikasi Yang Baik Dan Merekrut Mitra-mitra Bisnis Khususnya Di Internasional Dari Situ Kita Memulai Dengan Service Pelayanan Service Ini Bisa Didefinisikan Lebih Detail Untuk Service Penjelasan Produk-produk Yang Kita Miliki Mulai Dari Bahan Harga Materialnya Seperti Apa Proses Pembuatannya Seperti Apa Dan Juga Komunikasi Komunikasi Ini Sangat penting Teman-teman Bukan Berarti Saya Pernah Buker Jadi Cruise Industry Tapi Terus Bahasa Inggris Saya Ceplas Cus Cus Air Terjun Gitu Enggak Ini Kan Sudah Jaman Modern Ya Kita Download Buka Playstore Ataupun Apple Store Kita Klik Google Tracksuit Pun Grammar Pun Kita Bisa Sesuaikan Ya Sekarang Kalau Masalah Udah Ada Aplikasi Grammar Ya Kalau Masalah Untuk Fixing Pembetulan Grammar Ya Jadinya Untuk Komunikasi Ini Sangat Penting Nggak Perlu Apa Yang Nggak Perlu Merasa Takut Berkomunikasi Dengan Mereka Karena Mereka Juga Manusia Biasa Seperti Kita Cuma Beda Negara Sama Beda Warna Paspor Aja Kalau Menurut Saya Sama Suka Makan Makanan Bergisi Juga Jadinya Nggak Usah Takut Gitu Kan Komunikasi Dalam Arti Jika Ada Mitra Yang Menanyakan Produk Kita Ya Kita Harus Berikan Komunikasi Yang Sedetail Mungkin Yang Terperinci Yang Secara Rinci Gitu Biasa Gitu Yang Biasa Biasa Komunikasinya Tapi Kita Harus Detail Ke Service Yang Tadi Yang Saya Sampaikan Service Dan Komunikasi Dan Juga Penjelasan Produk Jika Belum Ada Respon Kita Jangan Follow Up Di Next Harinya Kita Tunggu Beberapa Hari Sekitar Dua Tiga Hari Gitu Karena Disini Untuk Mitra Dan Untuk Orang Orang Di Luar Negeri Sana Mereka Tidak Suka Yang Namanya Terburu Buru Mereka Tidak Suka Yang Namanya Diras Gitu Harus Beli Ayo Balas Ayo Beri Respon Atau Gimana Jangan Jangan Seperti Gitu Kita Harus Menanyakan Ya Kita Sehai Dulu Gimana Kabarnya Karena Orang Orang Sana Lebih Tertarik Lebih Respon Lebih Respect Dengan Orang Yang Menanyakan Apa Kabar Dari Mereka Apa Kabar Untuk Mereka Gitu Komunikasi Dan Juga Nanti Kita Bisa Lanjut Ke Dukungan Support Bisa Disampaikan Juga Untuk Pendekatan Promosi Dan Penjualan Kita Berikan Komitmen Kita Buat Komitmen Antara Kita Dengan Calon Mitra Kita Jika Nanti Mereka Tertarik Dan Sudah Melakukan payment Ya Sudah Disitu Kita Harus Beri Full Support Gitu Loh Arti Kita Harus Kirim Produk Katalog Katalog Yang Terbaru Dari Sujud Sistem Promosi Gimana Cara Menjalankan Proses Bisnis Instagram Seperti Apa Closing Tekniknya Seperti Apa Dan Cara Memasarkan Di Market Negara Mereka Seperti Apa Nanti Kita Harus Berikan Dukungan Kita Beri Support Gitu Dan Untuk Cara Memberikan Dukungan Saya Beri Saran Kalau Teman-teman Masih Menyimpan File-file Yang Sudah Disampaikan Mas Mahendra Kemarin Di Grup Mitra Entah Itu Closing Technics Dan Yang Lainnya Itu Dari Saya Forward Semuanya Ke Mitra Saya Gitu Ya Rekan-Rekan Jadinya Dengan Begitu Mereka Merasakan Ini Sebuah Komitmen Yang Terjadi Dari Yang Awalnya Disampaikan Dan Ini Memang Benar-benar Terjadi Dengan Kita Memberikan Support File-file Yang Sudah Diberikan Materi-materi Untuk Teknik Closing Dan Caranya Menjalankan PCG Instagram Seperti apa Kita Share Ke Mereka Mereka Merasa Sangat Dihargai Dihargai Gitu Dan Selanjutnya Untuk Itu Selain Service Komunikasi Dan Support Ke Calon Mitra Sorry Ke Mitra Sudah Deal Closing Dari Saya Pribadi Saya Nggak Begitu Saya Dapat Mitra Baru Saya Nggak Lepas Tangan Saya Nggak Membantu Mereka Untuk Melakukan Reset Lagi Lebih Dalam Lagi Untuk Market Di Negara Masing Masing Gitu Loh Ya Saya Tetap Melakukan Dugungannya Saya Tetap Melakukan Apa Namanya Ya Reset Untuk Men-support Mereka Gitu Jika Saya Menemukan Akun-akun Yang Relevan Dengan Produk Sujud Dan Itu Bisa Saya Lempar Ke Akun Mitra Yang Ada Di Negara Contoh Misal Kemarin Ada Kalau 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 Kamel Ya Halo Kamel Ya Halo Pak Kamel Kemarin Sempat Menanyakan Ada Mitra Yang Di US Kalau Masalah Ya Dapat Dari US Nah Ini Saya Lempar Ke Mitra Saya Yang Ada Di Kanada Kebetulan Sipping Harga Pengiriman Untuk Kanada Ke US Relatif Lebih Murah Ya Sekitar 3 Dollar Apa 5 Dollar Kalau Nggak Salah Sangat Murah Sekali Ya Alhamdulillah Terima kasih Kamel Kemarin Sudah Memberi Insight Ya Alhamdulillah Terjadi Terjadi Pembelian Dan Selang Tiga Hari Alhamdulillah Mitra Yang Hadir Kanada Melakukan Repeat Order Terakhir Dengan Kak Desi Kemarin Terima Kasih Kak Desi Untuk Supportnya Dan Juga Kak Wira Yang Sudah Mengotak Atik Custom Yang Saya Kirim Kemarin Kak Wira Selain Instagram Teman-teman Saya Melakukan Sesuatu Yang Diluar 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 Orang Lain Melakukan Saya Tetap Melakukan Sesuatu Reset Yang Melalui Website Melalui Website Jadinya Kita Googling Market Muslim Muslim Yang Ada Di Luar Seperti Apa Tetap Lakukan Reset Dan Tetap Saya Lakukan Melalui Email Ya Oke Halo Assalamualaikum Ya Maaf Rekan-rekan Segini Terputus Maaf Banget Ya Oke Next Karara Oke Result Ya Oke Dari Hari 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 ini Oke Alhamdulillah Telah Mendapatkan 11 mitra Bisnis Di International Market 11 11 11 11 mitra Ya Ini Saya Coba Bacakan Untuk Nama-nama Negaranya Ada Di Kanada Ada Di UK Belgium Jerman Philippines Jepang Mauritius Island Ya Ini Kepulauan Mauritius Ini Dekat Negara Bollywood Sana Negara-negara India Kebetulan Warga negara Kebanyakan Negara-negara Orang-orang India Semua Di Oman Sweden Dan juga Afrika Selatan Dan Belanda Oke Dan Alhamdulillah Lagi 50% Dari Mitra Bisnis Saya Sudah Melakukan Repeat order Sekitar 50% Berarti Kurang lebih Sekitar 5 6 6 Mitra Bisnis Alhamdulillah Sudah Melakukan Repeat Order Ya Sebuah Perjuangan Ya Betul Diingat Ini Semuanya Bukan Sesuatu Yang Instan Seperti Instan Yang Ada Di Rumah Butuh Proses Karena Raya Jadinya Apa Ya Harus Berjuang Dulu Berjuang Begadeng Dulu Kalau Pak Mahi Berjadeng Karena Perbedaan Waktu Time Zon Memang Sangat Jauh Yang Pertama Untuk Kanada Dan Amerika Sekitar 12 Jam Kalau Masalah Disini Malam Disana Pagi Disana Pagi Disini Malam Tengah Malam Oke Alhamdulillah Oke Next Oke Inilah Visi Kita Berbicara Bisnis Berarti Kita Mempunyai Visi Sesuatu Tujuan Goal Apa Yang Kita Capai Seperti Apa Kalau Kita Tidak Memiliki Visi Tidak Memiliki Tujuan Goal Kita Memiliki Mitra Bisnis 200 Mitra Bisnis Tapi Tidak Ada Visi Yang Jelas Akan Stuck Di Jalan Akan Stuck Terhenti Oke Disini Saya akan Menyampaikan Visi Yang Menurut Saya Harus Saya Capai Bismillah Oke Untuk Bisnis Sendiri Memiliki Mitra Bisnis Di Setiap Negara Sebanyak Banyaknya Kan Tadi Baru 11 Oke Tahun Depan Harus Minimal 22 22 25 50 Amin Dan Untuk Visi Hidup Oke Saya memiliki Visi Hidup Menjadi Orang Pertama Yang Membuka Sujud Brands Office Di Setiap Benua Insyaallah Jika Dijinkan Oleh Allah Insyaallah Tercapai Kita Berusaha Oke Visi Mungkin Dari Empat Suku Kata Empat Huruf Ini Kita Anggap Spele Tapi Menurut Saya Memiliki Sesuatu Yang Sangat Besar Maknanya Sebagai Penyemangat Setiap Hari Sebelum Tidur Ingat Visi Bangun Tidur Ingat Visi Minum Kopi Ingat Visi Makan Nasi Goreng Ingat Visi Jadi Lebih Nikmat Yang tadinya Lupa Dikasih gula Kita Ingat Visi Kita Jadi Manis Jadi Nikmat Oke Next Adalah Free Time Less Pressure Dalam arti Memiliki Waktu yang Bebas Tapi Income Tetap Jalan Dan Less pressure Tidak ada Tekanan Dari Manapun Dan Dari Siapapun Saya Menjalankan Bisnis Sujud Ini Kurang lebih Satu Tahun Tidak Mendapatkan Pressure Dari Yang Namanya Tekanan Dari Mas Mahindra Mas Yogi Mas Cimas Mbak Desi Ataupun Yang lainnya Tidak ada Sama Sekali Dan Saya yakin Rekan-rekan Juga Merasakan Hal Yang Sama Tidak ada Tekanan Tidak ada Syarat Yang Terlalu Berat Tidak Begitu Tidak ada Pressure Sama Sekali Menjalankan Bisnis Sujud Orang Cuma Tinggal Modal Modal Handphone Kuota 4GB Satu bulan Sudah cukup Untuk Instagram Kalau Tidak ada Wifi 4G Kalau 4G Tidak ada Ke warung Kopi Sebelah 5000 Kopi Dapat Wifi Gratis Katalog Sudah Dikirim Sama Teman-teman Sujud Ini Saya Webinar Sambil Meluk Guling Ada Guling Gak Harus Jauh Jauh Ke Tempat Kerja Nggak Juga Digital Marketing Kita Mau Dimana Aja Bebas Yang Menting Konsistensi Sambil Rubahan Oke Next Nah Ini Insya Ini Ibadah Haji Oke Teman-teman Selamat Melayakan Hari Raya Idul Adha Untuk Rekan Semuanya Oke Ibadah Haji Ya Saya Mempunyai Mimpi Rekan-rekan Melalui Sujud Saya Bisa Berangkat Ketanah Suci Bersama Keluarga Sama Keluarga Ini Disini Gambarnya Empat Harusnya Lima Ini Kan Saya Istri Anak Dua Sama Ibu Nanti Lima Ya Bener Ya Lima Ya Insya Allah Mudah-mudahan Dengan Niat Dan Fis Yang Kuat Dan Juga Diiringi Dengan Doa Insya Seorang umat Allah Is the best Planner Jadinya Tetap Semangat Tetap Gaspol Mas Mahe Siap Siap Next Nah Ini Ini Lagi Setelah Melakukan Ibadah Haji Kan Gak lucu Kita Pernah Bekerja Tapi Belum Pernah Membawa Keluarga Ke Kapal Pesiar Ini Ini Kalo Dari Kapal Begini Bentuk Kapal Kayaknya Udah Udah Lupa Gimana Sosona Kapalnya Di Dalam Seperti Apa Udah Lupa Sekitar Satu Tahun Ini Insya Allah Mudah-mudahan Juga Diberikan Kesempatan Oleh Allah Untuk Bisa Membahagikan Keluarga Dengan Family Trip Family Trip On Cruise Insya Allah Satu Saat Yakin Pasti Bisa Pasti Bisa Kenek Sarara Nah Ini Lagi Ini Loh Pokoknya Jadi Love Mbak Tapi Gak Bapak Saya Bacakan Aja Moving Forward Move On Kalau Orang Jawa Bila Move On Oke Kenapa Saya Memasang Bendera Kanada Jujur Selama 5 tahun Ini Selama 5 tahun Bekerja Di kapal Pesejar Negara Yang Paling Sering Saya Kunjungi Adalah Kanada Kanada Ini Sebagai Homebase Homebase Salah Satu Negara Untuk Pergantian Penumpang Otomatis Kan Akan Stay Lebih Lama Dan Lebih Sering Dikunjungi Saya Melihat Kanada Ini Adalah Negara Yang Penuh Dengan Sama Kayak Indonesia Beraneka Ragam Dari Suku Ras Dan Agama Dan Kanada Memiliki Pemerintahan Yang Bisa Dibilang Sangat Respek Dengan Berbagai Macam Negara Sorry Berbagai Macam Agama Terutama Agama Muslim Sangat Dilindungi Karena Tidak Seperti Di Negara Benua Eropa Ataupun Yang Lain Yang Dimana Islam Fobia Masih Masih Kencang Ya Beritanya Kalau Kita Sering Baca Di Website Ataupun Sumber-sumber Yang Ada Di Internet Ini Islam Fobia Di Negara Eropa Masih Tinggi Oke Saya Tidak Mau Berbicara Masalah Islam Fobia Cuma Saya Mau Bicara Masalah Bisnis Aja Disini Oke Insyaallah Dengan Sujud Juga Oke Mempunyai Keinginan Seperti yang Salah satu Visi Yang saya Sampaikan Tadi Memiliki Menjadi Orang Pertama Yang Buka Brand Office Disujud Insyaallah Kanada Menjadi Negara Pertama Saya Insyaallah Doain Semua Teman-teman Karara Semuanya Amin Kanada Menjadi Negara Pertama Sujud Yang Memiliki Sujud Amin Amin Brand Office Ini Karena Dari Masyarakatnya Biaya Hidup Ya Kopi Kalau disini Seharga Rp5.000 Kalau disana Ya Sekitar Rp7.500 Pak Mahe Ya Jadinya Sresi Rp2.500 Ya Oke Dan Iklim Kita Bisa Merasakan Suasana Panas Sama Suasana Dingin Kalau Bisa Lihat Gambar Di Bawah Gambar Kedua Ini Sebelah Kanan Ini Adalah Misal Satu Danau Danau Yang Ada Di Kanada Kebetulan Belum Pernah Kesana Ya Makanya Kalau Ada Foto Disini Berarti Harus Bisa Kesana Insya Allah Pemiliki Pemandangan Alam Yang Indah Oke Dan Mereka Sangat Respect Dengan Imigran Dengan Pendatang Jadinya Bisa Diversity Country Negara Yang Memiliki Berbagai Macam Keandang Gargaman Bentuk Manusia Yang Ada Disana Oke Kayaknya Udah Habis Terakhir Ini Ya Bener Pak Oke Ditutup Dengan Bandera Kanada Yang Berkibar Itu Kenapa Ada Empat Orang Bapak Ibu Sama Dua Anak Kembali Ke Ibadah Hajit Tadi Bisa Mengganti Warna Passport Dari Hijau Ke Merah Oke Bersama Satu Keluarga Siapa Si yang Gak Punya Keinginan Membahagiakan Keluarga Ya Insya Allah Itu Visi Dan Tujuan Saya Untuk Kedepannya Cuman Kalau Rekan Rekan Ingin Mencontoh Ya Monggo Silahkan Kalau Memiliki Visi Yang Lebih Bagus Lagi Tujuan Lebih Bagus Lagi Tetap Semangat Harus Aksan Jangan Jadi Wacana Aja Oke Dari Sini Mungkin Saya akan Memberi Waktu Sekitar 15 Menit Lagi Sampai Jaman Sipilan Mas Mahaya Dari Rekan Jika Ada Yang Ingin Menanyakan Semoga Mudah-mudahan Apa Yang Saya Sampaikan Menjadi Inspirasi Dan Semangat Untuk Rekan-rekan Semuanya Dan Mudah-mudahan Tidak Merasakan Jenuh Dengan Apa Yang Saya Sampaikan Tadi Selalu Bermanfaat Bagaimana Semuanya